Joni, kali ini kita akan membahas tentang kisah nyata agama Kristen, penganiaya Kristen bertobat terima Tuhan. Yesus.berikut ini pembahasannya tentang kisah nyata agama Kristen, penganiaya Kristen bertobat terima Tuhan Yesus. Tapi sebelum menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengannya, agar nanti terima kasih selamat menonton. Kisah nyata agama Kristen, penganiaya Kristen bertobat terima Tuhan Yesus. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Satu timatu 113 VP merampas traktat dari tangan penginjil muda. Ia melihat tulisan dalam traktat itu dengan jijik. Nina Geraksan Beke dituliskan seperti itu. Apakah Anda membutuhkan keselamatan? Saat Beke mulai merobek-robek traktat itu, orang-orang lain dalam kelompoknya mulai memukul orang-orang Kristen. Besar di calakar sebuah desa kecil di India, Beke adalah putra seorang pendeta Hindu. Saudara laki-lakinya seorang yang berideologi garis keras di Hindu, tak mengatakan kepadanya bahwa orang-orang Kristen adalah musuh. Oleh sebab itu, Beke menggunakan setiap kesempatan untuk menganiaya orang-orang Kristen. Aku biasanya membuka baju mereka dan memukuli mereka hingga mereka mengalami pendarahan hebat. Tutakulu sudah berapa banyak alkitab yang hebakar. Kata Beke. Beke mengatakan bahwa perilakunya yang keras merupakan ciri khas orang-orang radikal Hindu di. Dia yang menjadikan orang-orang Kristen sebagai sasaran. Walaupun India dilukiskan di media sebagai negara yang relatif aman. Beke mengatakan bahwa orang-orang radikal Hindu mengajarkan para pengikutnya untuk menggunakan kerasaan terhadap orang-orang Kristen. Walaupun Beke diajarkan untuk membenci orang-orang Kristen, ia juga penasaran tentang juru selamat Yesus Kristus. Pada usia 16 tahun, sementara ia sedang mempelajari kitab Hindu Sanskerta dalam pelatihan untuk menjadi pendeta Hindu, Beke menemukan halaman-halaman yang berbicara tentang dosa manusia. Dalam kitab itu disebutkan bahwa manusia membutuhkan seorang penebus untuk menebus dirinya. Bahkan ada satu ungkapan khusus tentang hal itu. Menguserekan nikah sutayanamaha. Artinya anak kudus perawan. Saat kau belajar, aku tahu bahwa ungkapan-ungkapan ini berbicara tentang Yesus, kata Beke. Ketika aku bertanya arti ingkapan itu kepada orang tuaku atau guruku, Tidak ada seorang pun dari mereka yang mau menjelaskan. Artinya, kepadaku mereka tidak mengisinkan. Aku mencarinya lebih jauh lagi. Namun, Beke melanjutkan menggali lebih dalam. Di saat yang sama, ia keluar menyerang kelompok-kelompok Kristen, menggulai orang-orang Kristen dan menghancurkan alkitab-alkitab. Ada sebuah alkitab yang tidak ia bakar dan ia pun mulai membacanya. Selama bertahun-tahun ia membandingkan alkitab dengan kitab suci Hindu, perlahan-lahan firman Tuhan mulai merembes ke dalam dirinya dan roh kudus mulai bekerja. Ketika keluarganya menangkap basah ia sedang membaca alkitab, mereka menjadi sakit hati, terlebih ketika mereka menungku antraktat apakah Anda membutuhkan keselamatan. Selama enam bulan mereka menghurungku di dalam rumah, katanya, makanan dan minuman diberikan kepadanya melalui jendela kecil. Aku berdoa kepada semua dewa-dewi Hindu yang aku tahu, tetapi tidak ada dari mereka yang menolongku. Akhirnya aku berdoa kepada Yesus. Dengan tetesan air mata, aku meminta dia menolongku jika dia benar-benar maha puasa do tidak lama setelah ia berdoa pada Tuhan. V.P. dibebaskan secara ajaib, keluarganya mengusirnya. Masih dimikiani, tidak pernah berhenti berdua agar mereka mengenal Kristus. Sejak saat itu, V tinggal dengan seorang penginjil dan memelajari firman Tuhan. Segera setelah ia pindah, ibunya menulis hurat mengatakan bahwa ia ingin sekali tahu lebih banyak tentang Yesus dan meminta V.P. pulang ke rumah. Aku pulang dengan suka cita yang besar dan mereka sepertinya senang, katanya. Setelah makan siang, ibunya memberikan kepadanya beberapa manisan sesuatu yang ia sukai. Tidak lama ia mulai merasa mabuk dan lemah. Ia mempat, kedua lengannya menjadi mati rasa dan tubuhnya berguncang tidak terkontrol. Ia amrut di tengah jalan, wajahnya membiru dan ia pun pingsan. Seorang yang tidak dikenal membawanya ke rumah sakit. V.P. mengatakan bahwa ibunya meracuni dia. Setelah kejadian ini, keluarganya melaksanakan suatu pacara ritual Hindu, memecahkan sebuah potanah liat yang diisi airul, yang melambangkan kehancuran tubuh V.P. Seorang putra sekarang telah mati, kata seseorang. V.P. yang masih hidup dikubur secara simbolis oleh sanak, saudaranya, dan dikucilkan dari kelompok Hindu. Tidak punya tempat bertuduh dan tidak ada keluarga yang peduli, V.P. menjelajah jalan-jalan calaker selama berbulan-bulan. Ketika ia sedang berjalan di sebuah jalanan yang sepi, dua orang pria berjalan di dekatnya. V.P. memerhatikan dengan saksama salah satu dari mereka, ia pernah melihat pria itu. Pria itu adalah seorang penginjil muda dengan traktatnya yang pernah dipukuli oleh V.P. Sebaliknya, tanpa menertawakan V.P. yang sekarang menjadi Tunoh Isma, pria tersebut, B.A., memedulikan mantan pendeta Hindu ini. Ia memberikan alkitab kepada V.P. dan sejumlah uang untuk tinggal dengan seorang pelayan Tuhan di kota terdekat. Di saat yang sama, ia keluar menyerang kelompok-kelompok Kristen, menggulir orang-orang Kristen, dan menghancurkan alkitab-alkitab. Ada sebuah alkitab yang tidak ia bakar, dan ia pun mulai membacanya. Selama bertahun-tahun ia membandingkan alkitab dengan kitab suci Hindu, perlahan-lahan firman Tuhan mulai merembes ke dalam dirinya, dan roh kudus mulai bekerja. Ketika keluarganya menangkap basah ia sedang membaca alkitab, mereka menjadi sakit hati, terlebih ketika mereka menumpukan traktat apakah Anda membutuhkan keselamatan. Selama enam bulan mereka mengurungku di dalam rumah, katanya, makanan dan minuman diberikan kepadanya melalui jendela kecil. Aku berdoa kepada semua dewa-dewi Hindu yang aku tahu, tetapi tidak ada dari mereka yang menolongku. Akhirnya aku berdoa kepada Yesu. Dengan tetesan air mata, aku meminta dia menolongku jika dia benar-benar maha kuasa doa tidak lama setelah ia berdoa pada Tuhan. Pepe dibebaskan secara ajaib. Keluarganya mengusirnya. Masih dimikiani, tidak pernah berhenti berdua agar mereka mengenal Kristus. Sejak saat itu, Pepe tinggal dengan seorang penginjil dan memelajari firman Tuhan. Segera setelah ia pindah, ibunya menulis hurat mengatakan bahwa ia ingin sekali tahu lebih banyak tentang Yesus dan meminta Pepe pulang ke rumah. Aku pulang dengan sukacita yang besar dan mereka sepertinya senang, katanya. Setelah makan siang, ibunya memberikan kepadanya beberapa manisan, sesuatu yang ia sukai. Tidak lama ia mulai merasa mabuk dan lemah. Ia mempat, kedua lengannya menjadi mati rasa dan tubuhnya berguncang tidak terkontrol. Ia ambur di tengah jalan, wajahnya membiru dan ia pun pingsan. Seorang yang tidak dikenal membawanya ke rumah sakit. Pepe mengatakan bahwa ibunya meracuni dia. Setelah kejadian ini, keluarganya melaksanakan suatu pacara ritual Hindu, memecahkan sebuah potanah liat yang diisi airu. Yang melambangkan kehancuran tubuh Pepe. Seorang putra sekarang telah mati, kata seseorang. Pepe yang masih hidup digugur secara simbolis oleh sanak, saudaranya dan dikucilkan dari kelompok Hindu. Tidak punya tempat bertuduh dan tidak ada keluarga yang pedudu, Pepe menjelajah jalan-jalan calaker selama berbulan-bulan. Ketika ia sedang berjalan di sebuah jalanan yang sepi, dua orang pria berjalan di dekatnya. Pepe memerhatikan dengan saksama salah satu dari mereka, ia pernah melihat pria itu. Pria itu adalah seorang penginjil muda dengan traktatnya yang pernah dipukuli oleh Pepe. Sebaliknya, tanpa menertawakan Pepe yang sekarang menjadi Tunoisma, pria tersebut, BA, memedulikan mantan pendeta Hindu ini. Ia memberikan alkitab kepada Pepe dan sejumlah uang untuk tinggal dengan seorang pelayan Tuhan di kota terdekat. Sejak hari itu, Pepe memunyai banyak traktat yang menyatakan apakah Anda membutuhkan keselamatan. Sebagai seorang penginjil, ia tidak lagi merubek traktat-traktat ini. Ia telah membagian lebih dari 50 ribu traktat kepada orang-orang Hindu di seluruh India. Untuk mengetahui seberapa kuat Pepe telah menjadi seorang penginjil, Anda dapat melihat surat-surat ancaman dari orang-orang Hindu yang ditujukan kepadanya. Dalam sebuah surat selebaran yang disebarkan mengenai dirinya tertulis, orang ini, yang berasal dari keluarga Brahman, sekarang sudah dipengaruhi oleh orang-orang Inggris. Ia telah membawa begitu banyak orang berpindah keyakinan melalui tipu muslihat. Menurut pengikutnya, ia adalah orang yang ramah terhadap orang miskin. Menolong mereka dalam segala hal, mencarikan pekerjaan bagi anak-anak muda, mencarikan calon suami yang baik bagi wanita-wanita muda serta mengatur pernikahan mereka. Semua itu bertujuan untuk membawa mereka berpindah keyakinan. Oh, saudara-saudara hinduku, jika di dalam kamu semua ada keberanian, bersatulah untuk menghabisi orang ini, suatu hari mereka hampir berhasil. Mereka membawa dengan pasal VP ketika ia dalam perjalanan pulang dari ibadah gereja lalu menggantungnya di sebuah tiang. Mereka mengikatnya dalam posisi terbalik, kayak di atas dan memanggangnya. Seorang tengagia yang melihat itu memotong tali gantungan tersebut dan segera membawa VP ke rumah sakit. VP tahu ada yang menginginkan kematiannya masih demikian, ia tetap menjalankan pelayanannya. Ia membagikan 25 sampai 30 traktat dalam sehari. Ia mengepalai pelatihan bagi anak-anak muda India dan dari luar India yang ingin belajar Alkitab. Dan I juga menjabat sebagai gembala atas 9 gereja. Baru-baru ini, VP dan sopirnya diserang oleh sekelompok radikal Hindu setelah memberikan pelatihan Alkitab. Sopirnya tewas sedangkan VP mengalami cedera di kaki kirinya yang mengakibatkan kakinya sedikit pinjang. Seperti dahulu ya pernah dikasih sekarang ya bersungguh-sungguh mengasih mereka yang menganiayanya. Aku mengabarkan Injil kepada mereka karena mereka tidak tahu kebenaran. Katanya, mereka harus tahu bahwa Kristus mati untuk mereka dan mereka diselamatkan. Kisah nyata Kristen Ceritanya tak Kristen Cerita Kristen Kesaksian Kristen Ceritanya tak Kristen Kesaksian orang Kristen Kesaksian Kristen terbaru Kisah nyata mujijat Kesaksian Kristen pertobatan Kisah nyata istris lingku Cerita kesaksian Kristen Kisah nyata orang Kristen Kesaksian Kristen kisah nyata Kisah yang mengharukan kisah nyata Kristen Kisah nyata mati suri Kristen Kisah nyata Kristen masuk Islam Kesaksian Kristen kisah nyata Cerita kisah nyata Kristen Kisah nyata Kristen yang menginspirasi Kisah nyata orang Kristen Cerita kesaksian rohani Kristen Nah, itu tadi tentang kisah nyata agama Kristen Penganiaya Kristen bertobat terima Tuhan Yesus Buat sahabat gereja Youtube apa pendapatmu Dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar Terima kasih sudah menonton video ini Salam Toleransi